Ketika ini saya pindahkan, ketika saya pindahkan di nomor 2, maka akan berubah menjadi Jakarta Manado. Di sini sudah saya beri tanda, Jakarta Manado nomor 2. Ketika saya pindahkan ke nomor lain, atau nomor penerbangan lain, misalkan ya, yaitu yang ke-6 akan menunjukkan Jakarta sama Rinda. Ini juga begitu, 9 Jakarta Fakfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun kawan-kawan, jumpa lagi dengan Deddy Tutorial Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat gumbobok form control yang ada di Microsoft Excel. Gumbobok sendiri biasa digunakan untuk memperingan atau mempercepat pekerjaan kita di Microsoft Excel. Dan gumbobok ini menunjukkan bilangan atau angka. Caranya cukup mudah. Jadi, sebelum kita lanjut, Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, Untuk mendukung channel yang terkembang, silakan tekan tombol subscribe dan pindikan lonceng notifikasinya. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu melimpa dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, saya nanti akan mengurahkan bagaimana cara membuat gumbobok form control dengan sangat jelas. Sebagai contoh, ini nomor penerbangan atau tiket penerbangan. Ini tiket penerbangannya. Ini contoh, nanti kalian bisa berimprovisasi sesuai dengan keperluan. Kawan-kawan, ketika ini saya pindahkan, Ketika ini saya pindahkan di nomor 2, Maka akan berubah menjadi Jakarta Manado. Di sini sudah saya beri tanda, Jakarta Manado nomor 2. Ketika saya pindahkan ke nomor lain atau nomor penerbangan lain misalkan ya, Yaitu yang ke-6, akan menunjukkan Jakarta sama Rinda. Ini juga begitu, 9, Jakarta Fakfak. Jadi ikuti terus video ini selesai, Sehingga nanti kalian akan menikmati mahir dalam membuat gumbobok form control di Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Kita akan membuat gumbobok di set 2 agar lebih mudah untuk kawan-kawan melihatnya. Yang pertama, ketika kita akan membuat gumbobok, Yang pertama yang harus kita munculkan adalah tab Ribbon Developer. Tab Ribbon Developer sendiri, Jika di laptop atau PC kalian belum muncul, Ada dua cara untuk memunculkannya. Yang pertama, bisa kita klik file. Jika kalian menggunakan Microsoft Office 2710, Akan ada logo Microsoft di sebelah kiri sini. Silahkan di klik. Dia akan menggunakan Microsoft Office. Di atasnya 2007 dan 2010. Bisa masuk ke file. Kemudian option. Selanjutnya, kita masuk di Costumis Ribbon. Selanjutnya, di Costumis Ribbon, Kita klik developer. Ya, saya klik, saya hilangkan. Ketika saya hilangkan, maka di sini akan hilang. Baik. Kita klik OK. Maka akan hilang, karena checklist kita hilangkan. Baik. Itu untuk cara pertama. Cara yang kedua, bisa kita langsung masuk ke Costumis Quiz Access. Kemudian, More Common. Selanjutnya, masuk di Costumis Ribbon. Selanjutnya, kita checklist developer. Selanjutnya, klik OK. Maka akan muncul kembali. Baik. Setelah muncul, tab developer-nya sudah muncul. Kita coba akan buat dulu. Untuk ring-nya nanti, kita copy saja. Biar cepat. Oke. Kita copy. Itu memudahkan pekerjaan kita. Ini hanya contoh. Kalian-kalian nanti bisa menyesuaikan. Sesuai kebutuhan. Baik. Selanjutnya, Sama kita copy. Nanti kita tinggal ganti. Baik. Ini hanya contoh. Jadi, kawan-kawan bisa menyesuaikan. Selanjutnya, kita akan membuat combo box sendiri. Yaitu, silakan kawan-kawan masuk di tab Ribbon Developer. Ada tab Group Ribbon Control. Ada beberapa tab group yang ada dalam sini. Yaitu, It's Save, Design, Properties, View 4D, dan Run Dialog. Yang kita klik adalah It's Save. Yang kita bahas kali ini adalah, di sini, Combo Box. Kita klik Combo Box. Selanjutnya, kita drag. Silakan klik kiri keyboard. Tahan dan tarik. Untuk besarannya bisa menyesuaikan. Selanjutnya, dalam keadaan Kerblock ini, kita bisa atur di mana kita mau. Selanjutnya, dalam keadaan Kerblock, silakan kawan-kawan, klik kanan. Kemudian, Form Control. Selanjutnya, pada tab Control, ada Input Ring. Input Ring, kita klik. Kerblock ini adalah, Kerblock yang akan kita input masuk ke dalam, kumpumpuk ini. Kita tidak perlu menulis, bisa saja menulis, cuma itu kelamaan, tidak perlu. Kita langsung block, karena kita akan masukkan, kode penerbangan. Ini ya, contoh. Kita klik, kemudian kita drag, sampai selesai, kemudian lepas. Selanjutnya, yang kedua adalah, Shilling. Shilling adalah, link yang akan, menunjukkan bilangan. Karena, tadi saya sampaikan, bahwa kumpumpuk, dia akan menunjukkan, bilangan atau, angka, bukan menunjukkan, kalimat. Kita klik, di Shilling, kemudian, misalkan, kita taruh di sini, link untuk, bilangannya, atau angkanya nanti, yang menunjukkan angka. Kita klik, selanjutnya, karena ini ada, 9, kita bisa buat, drop-nya, kita buat 9, tingkat menyesuaikan, bisa dibuat, 3DB, atau tidak, atau bisa tidak buat. Kemudian, klik, OK. Belum muncul ya, di sini belum muncul ini. Setelah nanti, di sini, kita beri, angka 1, kita ketikan, angka 1, kita enter, kalau kita perhatikan, nanti di sini akan muncul. Ya, muncul ya. Selanjutnya, ketika ini terubah, ini sudah jadi, kumpumpuknya, maka akan berubah. Ya, akan berubah. Untuk di dalam sini, untuk kalimat yang di dalam sini, tidak bisa kita besarkan lagi, karena ukurannya seperti ini. mengapa tadi, mengapa kita harus mengetikan, angka 1, terlebih dahulu, baru muncul. Karena, kita perhatikan, di form control sini, di kumpumpuk sini, tidak ada menunjukkan, angka. Ya, ini, drop down ini, yang menunjukkan, turun ke bawah. Jadi, tidak ada, bilangan. Oke, selanjutnya, ini sudah jadi. Oke, ini urutan ke 8, ke 9 ya. Selanjutnya, di sini, karena ini, menunjukkan angka, di sini, di tujuan pererbangan, dia tidak akan menunjukkan, apapun, jika kita tidak, satukan dengan rumus. Untuk kembupuk ini, hanya menunjukkan, bilangan saja. Bilangan, di mana, kembupuk ini, kita klik, maka di situ, dia menunjukkan, urutan dari, range yang ada, di kolom ring tadi. Misalkan ini, berarti untuk, GA25478, QW, ini ada di urutan pertama, begitu juga seterusnya. Oke, selanjutnya, agar di tujuan penerbangan, bisa muncul penerbangannya, kita akan buat, rumus, IF. Baik, sama dengan, IF, buka kurung. Selanjutnya, ini, selain kuncinya, kita klik, kita bisa langsung, buat, absolute, silahkan tekan, F4, selanjutnya, sama dengan, 1, tadi, tadi urutannya, ada 1, sampai dengan 9, titik koma, atau koma, nanti kalian akan menyesuaikan, sesuai dengan, settingan laptop, selanjutnya, kita tidak perlu tulis, kita langsung klik di sini, di 1, karena ini, urutan yang pertama adalah, Jakarta Ambon, kita klik, selanjutnya, titik koma, oke, lanjutnya kita copy saja, biar mempercepat pekerjaan, copy, paste, ya, bisa menggunakan, kontrol C dan kontrol V, selanjutnya, ke satu ini, kita ubah menjadi 2, I6 ini, sel I6, kita ubah, kita klik di, Jakarta Manado, nah, kita paste, ini kita ubah menjadi 3, I6 ini, kita ubah menjadi, Jakarta Makassar, sama, kita klik ke sebelah, kita paste, selanjutnya, kita ubah, satu ini menjadi 4, urutan ke 4, ya, selanjutnya, kita ubah menjadi, Jakarta Lampung, selanjutnya, sama, kita lakukan sampai dengan selesai, yang kelima, ini, Jakarta Penggulu, selanjutnya, kita klik, kita paste, urutan ke 6, kalian perhatikan disini, yang menyala yang mana, yang belum menyala yang mana, selanjutnya, kita pasti ulang, I6, kita ubah menjadi, Jakarta Jambi, selanjutnya, untuk yang terakhir, karena ini, rumus if, yang kita tidak tulis, tidak tulis dengan menggunakan, tanda petik, jadi tidak bisa kita langsung, klik di, Jakarta Fakfak, tidak bisa, tetap kita harus, ketikan, sesuai dengan yang pertama tadi, tetap menggunakan if, ini ke sembilan, yang terakhir, kita klik, kemudian, kita klik, Jakarta Fakfak, selanjutnya, untuk tanda, titik 2 nya, terhapus, kita akan, berubah dengan, tanda tutup kurung, kita bisa hitung, kalau pun tidak juga tidak apa-apa, nanti, komputer akan, menyelesaikannya, kita dua, tutup kurung, dua, tiga, empat, lima, misalkan, baliknya ada, sembilan, tidak apa-apa, coba kita enter, nanti, ketika, kurang, tutup kurungnya kurang, maka komputer sendiri, yang akan menyesuaikan, kurang, kita yes, oke, sudah jadi, inilah rumusnya, sekarang kita coba, misalkan, urutan pertama, Jakarta Ambon, di sini menunjukkan, Jakarta Ambon, ke satu, berikutnya, untuk kedua, Jakarta Manado, di sini menunjukkan, Jakarta Manado, urutan kedua, ini saya buat, supaya, mempermudah, dalam tutorial, saat ini, misalkan ini, ya, lima, yaitu, tujuan merupakan adalah, nomor, tiga pesawat, GA25482, QI, misalkan ini, Jakarta Bengkulu, mudahnya di sini, dengan menggunakan, rumus ini, kita tidak perlu menulis, kita cukup menuliskan, di shell ini, misalkan, ya, ini kita ubah, misalkan, Jakarta Manado, tapi kita ubah, misalkan, Manado Jakarta, misalkan, ctrl, atau, kemudian, asd, misalkan, contoh saja, kita enter, nanti akan berubah, ini urutan, kedua ya, Manado Jakarta, coba kita, cari urutan kedua, satu, apakah sama, di sini ikut, Manado Jakarta, ini ya, yang pertama tadi, ini yang kedua, sama ya, jadi, mudahnya, dengan menggunakan, rumus ini, atau dengan menggunakan, kombo box, sehingga, mudah bekerja, kita, mudah ya, kan kawan, jadi, kalian bisa, mencoba sendiri, sesuai dengan, keperluan dan, kebutuhan, kawan-kawan, baik, mungkin saja, tutorial, kali ini, yang dapat saya sampaikan, jika kalian merasa, tutorial yang bermanfaat, untuk menonton channel, yang terumbang, silahkan tekan, tombol subscribe, like, dan, komen, mungkin, tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebih, nipot, maaf, wabal, taufiq, wal, hidayah, wassalamualaikum, war, wabarakatuh, dan, sampai jumpa kembali, di tutorial saya, selanjutnya, 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 terima kasih,